Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syafya Ilyas dari jurusan ilmu artimis penegara Dengan Mingru 004249 Di video kali ini saya akan mempresentasikan Hasil ujian akhir semester saya Pada mata kuliah geografi regional Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan Yang masing-masing telah diberikan bobot penilaiannya Saya akan menggunakan metode soal jawab Agar dapat mempermudahkan dalam proses penilaiannya Soal pertama Sebutkan dan tunjukkan di peta 5 benua yang ada di bumi Dan nama samudera yang mengelilingi Mengelilingi masing-masing benua tersebut Benua adalah beberapa daratan Yang memiliki wilayah yang sangat luas Yang berada di permukaan bumi Bumi memiliki 7 benua Sementara samudera adalah laut yang luas Dan merupakan masa air asing Yang sambung menyambung Meliputi permukaan bumi Yang dibatasi oleh benua Ataupun kepulauan yang luas Berikut ini Posisi samudera di permukaan bumi Yaitu 1 Yang pertama Posisi samudera pasifik Merupakan samudera terluas Dari 4 samudera yang ada Samudera pasifik Membentang dari pantai barat Benua Amerika Utara dan Amerika Latin Sampai timur Benua Asia Dan sampai timur Benua Australia Dua posisi samudera Hindia Samudera Hindia Dikelilingi oleh benua Asia Di sebelah utara Di sebelah timur ada benua Australia Kutub selatan di bagian selatan Dan benua Afrika di sebelah barat Tiga posisi samudera Atlantik Membentang dari pantai barat Benua Eropa Dan benua Afrika Hingga pantai timur benua Amerika Melalui samudera ini Bangsa Eropa di apat pertengahan Melakukan esis ke edisi Dan menemukan benua Amerika Empat Posisi samudera Artik Terletak di sebelah utara benua Amerika Utara Benua Asia Dan benua Eropa Samudera ini termasuk Yang tersempit daripada samudera yang lainnya Soal nomor dua Jelaskan dan tunjukkan di peta Batas masing-masing negara Beserta ibu kata negara Yang sesuai dengan tugas dunia Amerika Tengah adalah kawasan Di Amerika Utara bagian selatan Mencakupi wilayah di sebelah selatan Teluk Meksiko Hingga perbatasan antara Panama dan Kolombia Batas-batas Amerika Tengah Ada empat Yaitu Satu sebelah utara Laut Artik dan pulau Greenland Dua sebelah timur Samudera Atlantik Tiga sebelah selatan Samudera Pasifik Selatan Keempat Sebelah barat Yaitu selat bering dan Samudera Pasifik Berikut ini negara yang terletak Di Amerika Tengah Beserta ibu kotanya Yaitu Satu Negara Nicaragua Dengan ibu kotanya Malang Dua Dua negara Belgiye Dengan ibu kotanya Belmapan Ketiga negara Costa Rica Dengan ibu kotanya Sanjos Empat Negara Guatemala Dengan ibu kotanya Guatemala City Lima Negara Hondarus Dengan ibu kotanya Tegusi Galpa Enam negara El Salvador Dengan ibu kotanya San Salvador Tujuh negara Panama Dengan ibu kotanya Panama City Soal ketiga Sebutkan dan tunjukkan Di peta Nama sungai Nama danau Nama gurun Nama pegunungan Dan nama gunung Yang ada pada Tegusi sebelumnya Yang pertama Saya akan membacakan Delapan sungai Yang ada di Amerika Tengah Satu Amazon Dua Parana Atau Rio de la Plata Tiga Missouri Empat Mississippi Lima Yukon Enam Rio Grande Tujuh Tocantins Dan Arabuai Delapan Colorado Yang kedua Ada lima Danau Yang ada di Amerika Tengah Satu Superior Dua Michigan Tiga Huron Tiga Huron Empat Eri Lima Ontario Yang ketiga Ada lima Pegunungan Yang ada di Amerika Tengah Yang pertama Ada Sierra Tata delas De las Nubes Kedua Sierra Sierra De Istatan Ketiga Ada Cimal Tenango Keempat Ada Hue Hue Tenango Kelima Ada Cordillera De Talamanca Yang keempat Ada lima gunung Yang berada Di Amerika Tengah Yang pertama Tajumulco Dua Takana Tiga Yang terakhir Pada bagian burung Saya tidak dapat menemukannya di wilayah Amerika Tengah Soal keempat Jelaskan dengan menampilkan gambar pada tugas saudara masing-masing tentang A. Kegiatan ekonomi Pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan perhubungan D. Kegiatan budaya C. Kegiatan pariwisata A. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi lima yaitu satu pertanian Tanah subur bekas arus lava mendorong aktivitas pertanian di kawasan pendunungan Kawasan ini terletak di lanteng karibia Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani di perkebunan Dua Perindustrian Negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga merupakan tulang punggung perekonomian Seperti industri yang menyumbangkan 21,4% dari produk domestik berutama Tiga, pertambangan Negara maju seperti Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang mempunyai deposit mineral yang cukup strategis Empat, perdagangan Kawasan Amerika Tengah yang mempunyai masyarakat berdaya beli tinggi menjadi magnet atau tujuan ekspor bagi seluruh dunia Lima, perhubungan Amerika Utara dan Tengah atau AUD adalah kawasan yang mempunyai masyarakat berdaya beli tinggi Yang didukung memiliki sumber daya yang melimpah Kualitas SDM yang mumpuni Ketersediaan modalnya dan kepastian hukum Berbagai industri yang subur Serta inovasi teknologi yang berkembang dan pesat Yang membuat masyarakatnya memiliki daya beli yang tinggi B, kegiatan budaya Amerika memiliki berbagai macam perbedaan budaya yang dapat meninggungkan setiap orang Budaya warga Amerika meliputi tradisi dan adat istiadat di Amerika Serikat C, kegiatan pariwisata Amerika Tengah dihiasi banyak wisata alam yang spektakuler Untuk para petualang Dengan adanya keindahan alam tersebut Banyak manca negara yang juga datang untuk melihat keindahan alam yang ada Soal yang terlima yaitu Sebutkan dan tunjukkan di peta Nama tuluk Solat Dan nama semenanjung atau panjung sesuai tugas sebelumnya Yang pertama ada tuluk Yang berada di Amerika Tengah yaitu 1 Tuluk Meksiko 2 Tuluk Pompeji 3 Tuluk Honduras 4 Tuluk Moskitos 5 Tuluk Panama 6 Tuluk Darien 7 Tuluk Venezuela Yang kedua ada selat yang berada di Amerika Tengah Yaitu 1 Selat Gukatan 2 Selat Florida Yang terakhir ada semenanjung atau tanjung yang berada di Amerika Tengah Yaitu 1 Semenanjung Jukatan Yang berada di Tenggara Meksiko Yang kedua ada semenanjung Delmarco Yang berada di Amerika Serikat Baiklah Hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil pencarian saya Pada ujian akhir semester ini Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!